Kepulangan ambil fisik itu adalah hak yang harus dilindungi. Warga marah atas tindakan FPI yang melakukan syukur tempat karaoke dan lokalisasi. Allah bersekalan dengan FPI, pengalaman yang lainnya. Allah bersekalan dengan FPI, bubarkan aja itu. Terima kasih telah menonton. 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 Tidak menonton. tanah air, ia tengah diburu polisi. Ancaman pidana menyasar dirinya dalam kasus Asusila berupa chat mesum dengan Firja Hussein. Polisi juga mengantongi laporan kasus penistaan lambang negara yang dipicu oleh ucapan Rizik yang memplesetkan Pancasila. FPI menuding perburuan terhadap Rizik bagian dari skenario intelijen dan membuat pemerintah Arab Saudi mencekal Rizik demi alasan keselamatan diri dan keluarga. Jauh sebelum kasus itu mengancam dirinya, Rizik sejatinya sudah berulang kali berhadapan dengan perkara hukum. Kasus penistaan agama dan pelecehan terhadap masyarakat adat dalam kasus pelecehan kata Sampurasun adalah dua diantaranya. Tapi seluruh laporan itu kandas di tahap penyelidikan. Sikap polisi tak ayal kerap memantik kecurigaan bahwa aparat melindunginya. Jadi dari segi sejarah sebenarnya kelompok ini justru tidak diperlukan. Dengan kata lain memang membawa masalah di sektor keamanan, membawa masalah di dalam kehidupan masyarakat. Dan mengalihkan perhatian publik ketika itu tentang penyalahgunaan kekuasaan order baru menjadi seolah-olah ada pertentangan konflik horizontal antara kelompok masyarakat. Seolah-olah antara mahasiswa dengan kelompok FBI atau kelompok mahasiswa dengan kelompok yang ketika itu dibentuk dalam berbagai bentuk laskar Islam. Jadi ada front Islam pembela konstitusi, ada front pembela Islam, ada banyaklah. Yang seluruhnya itu merupakan kepanjangan tangan kekuasaan melalui pembentukan milisi yang disebut sebagai ratih rakyat terlatih. Saya bisa hadir disini paksakan karena saya selama tiga bulan sakit saya. Jadi karena kekuatan Allah saya bisa hadir. Saya janji sama saya suberi lubis saya ngomong satu menit. Satu menit ya? Mohon maaf. Ya dengerin, satu menit. Insya Allah enggak lebih. Karena ini saya harus kembali. Kita doakan Allah Ta'ala manjangkan umurnya. Jadi mimpin Insya Allah di Indonesia. Yang kedua Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatiha. Melik front pembela Islam dibakar dan dirusak warga di Sukorejo, Kendal, Jawa. Warga marah atas tindakan FPI yang melakukan sweeping tempat karaoke dan lokalisasi. Selam Jumat malam menggelar aksi sweeping di sejumlah kafe. Di kafe QV Resto FPI menemukan pihak kafe menyimpan 50 dus minuman keras. Aksi sweeping ini sempat mendapat perlawanan dari pihak kepolisian. Panggedung Pemerintahan Kabupaten Bandung masa FPI menutup pemerintah serta aparat kepolisian menutup tempat hiburan malam selama bulan Ramadhan dan rendah tegas para penjual miras. Akhirnya setiap tahun Pak Kapolri menyampaikan bahwa setiap Ormas dirarang melakukan sweeping. Kami sangat setuju itu. Tetapi kalau misalkan kemungkaran tetap dibiarkan oleh pihak berwenang kami akan terus bersweeping. konsekansi apapun yang terjadi oleh kami seperti itu. selamat menikmati. kalau masang Baleho itu sudah jelas ada aturannya ada bayar pajaknya tempatnya juga sudah ditentukan jangan seenaknya sendiri ya jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar tidak ada itu ya tidak ada jangan coba-coba pokoknya jangan coba-coba kalau perlu FPI bubarkan saja itu bubarkan saja itu dan saya tidak akan segan-segan untuk menidak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan hal lain yang juga penting untuk dipikirkan oleh oleh kita adalah apakah dengan membubarkan sebuah organisasi itu maka masalah selesai sebenarnya kan enggak orang bisa saja ganti nama dan bahkan kalau kita mau lebih analitik pembubaran kelompok itu atau larangan keberadaan organisasi itu malah membuat organisasi itu atau kelompok-kelompoknya menjadi sulit dikontrol dan dalam beberapa studi kelompok yang sebenarnya memang radikal konservatif intoleran tapi belum sampai level jihadis pembom misalnya itu bisa ke sana karena dia tidak mendapatkan tempat di dalam kehidupan negara gitu ya kan kalau kita mau jujur sebenarnya perkembangan FPI menjadi lebih diterima secara luas itu juga ada faktor-faktor kontribusi positifnya di dalam masyarakat kalau dulu ia melindungi kekuasaan membela kekuasaan menjadi tangan kekuasaan menjadi kaki kekuasaan di tahun-tahun terakhir ini ia justru menjadi semacam penanding menjadi oposisi yang cukup diperhitungkan nah ketika pemerintahan Jokowi berhasil merangkul oposisi politik yang semula beroposisi dengannya kekecuali FPI maka pembubaran terhadap FPI menjadi mulus jalannya nah ini yang menurut saya beberapa orang menyebutnya kelompok-kelompok oposisi partai politik itu membuang FPI sekarang jadi habis manis sepah dibuang itu yang terjadi pada FPI pada 17 November 2020 Rizik kembali tersangkut kasus pelanggaran protokol COVID-19 ketika melangsungkan acara pernikahan putrinya menjelang pemanggilan ketiga pada ahad 6 Desember 2020 Rizik memilih pergi ke Karawang untuk mengisi acara pengajian keluarga menggunakan 8 mobil 4 mobil berisi para Laskar yang bertugas mengawal perjalanan keluarga besar Rizik dari daerah Sentul ke Karawang pada Senin 7 Desember 2020 polisi sempat melumpuhkan mobil yang ditumpangi 6 Laskar dan memaksa mereka berhenti di res area Tolcikampek kilometer 50 itulah awal tragedi yang merenggut nyawa mereka Terima kasih telah menonton! itu sering tulis di media sosial yang sangat banyak kejadian ini 7 Desember 7 Januari ini ada bikin yang namanya Twitter ada bersuara di situ salah satu yang ada suarakan ya itu kilometer 50 ini menurutannya sudah di luar akal sehat cara hukum negara apa yang melegalisasi melegislasi tindakan mereka membunuh 6 orang pemuda beriman pengawal ulama ini apa dasarnya? secara konstitusi gimana undang-undang yang membolehkan kalian membunuh warga sipil tanpa sebab perjalanannya perjalanan legal dari Sentul ke Kerawang perjalanannya legal ada di situ yang ilegal habis berdipu yang tersangka apabila itu sudah jahat pada warga negara mana dasarnya untuk mengintai itu satu perjalanannya legal kendaraan yang digunakan pun semuanya legal enggak yang ilegal di TNK-nya ada yang kendaraan semua pakai sim tujuan perjalanan juga legal ke rumah habib untuk ngaji keluarga barang legal sekarang dimana jadi masuk akal gak tiba-tiba dibutuh 6 pemuda itu Andi Oktiawan Ahmad Sofian Faiz Ahmad Syukur Muhammad Reza Lutfil Hakim dan Muhammad Khaddafi dilaporkan tewas setelah peristiwa itu mobil sedan samping MS mobil sedan samping MS siapa itu dia? oke aman 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 pan-panan oh jangan hepet pak ordan ini totalnya dia ada 3 mobil lebih 3 mobil mungkin lebih ya yang udah kebaca PWP POI POI PKI 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 yang dua itu yang udah kita gambar dimana di tadi di perumahan yang 17 39 itu ngikut bang Avanza Hitam itu ngikut ngikut kita dia KJD juga ngikut yang tadi siang yang di foto sama Bang Harai siap-siap lagi di lacak perintah 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 dari Pangda usahakan nanti bila mana itu belakang mobil habib-hani itu pokoknya propostif ya anak-anaknya pengekok semua yang di belakang nanti pengekor pepet aja terus kalangin jalur dia jangan sampai dia tahu pepet terus pepet terus nanti ya kalau bisa pelanin aja mobil nanti semuanya pelanin yang di belakang ngikutin terus gimana caranya tahan terlaki jaraknya jauh depan ada trek langsung tahan aja tuh cara mereka agak terlan sikit kiri kanan mobil belakang teman ada nanti segimana caranya menahan lagi mobil yang menutip kita bon minta nomornya ang bon itu Fortuner hitam KJL B28 KJL teman maju ke depan belakang MS ke depan ke depan ke depan ke depan ke depan belakang yang terap Terima kasih telah menonton 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 Almarhum Lutfil Hakim Terima kasih telah menonton Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton Tentang Terima kasih telah menonton Tentang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentang menonton Terima kasih telah 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 menonton Pernah kami garis polisi, ini foto-fotonya Ini posisi korbannya ketika itu terjadi Dan seterusnya Kepolisian itu selalu dalam tugas Membawa kamera, handphone kameranya itu penuh Saya beberapa kali berurusan dengan polisi itu Dalam banyak kasus Ketika mereka sudah menangkap seseorang Atau menangkap sekelompok orang Semua buktinya sudah ada di handphone Dalam kasus itu seperti Kembali ke kira-kira 40 tahun lalu kita tidak punya alat-alat komunikasi Yang memadai Itu yang menimbulkan pertanyaan bahwa Ya memang ada yang ditutup-tutupi Penyalahgunaan kekuasaan Penyalahgunaan kekuatan polisi Yaitu senjata api Langsung disini Jadi kan ini mobil Cuman supirnya itu di samping aneh Ini apa? Di retan supir Ini aneh disini Ini tiba-tiba nongol tuh Langsung melaruhin becing Bang Ang Becing Bang Ang Nah ini langsung nyalep ke samping kanan Begini motong kanan Nanti takut Buka jalan Kita nyelip Nah almarhum nih mobilnya di belakang aneh Cuman gara-gara Truck yang bawa mobil tuh Nentu yang gara-gara Nentu Ke ampit dia di belakang Jadi mobil aneh Mobil truck Mobil dia Sini depan Samping kiri Itu lewat Makan Ini jalur Bukan jalur Ini lagi Asphalt Kita lawan Tanah Karena kalau ke kanan Itu gak bisa Karena Jalanan buat begini Jadi agak sempit Jadi kita ngambil disini Nah mobil almarhum Bukan jeket disini Yaudah kita di depan Nih Dia Mobil almarhum Nah ini sisanya Nih mobil penjahat itu Bedanya tuh Bedanya ceritanya Mobil aneh Belum sempat ditembak Mobil almarhum Sempat langsung Tembak Makanya berhenti Iya Makanya diberhentiin Akhirnya udah Yang kena Bang Andi Matanya Pecah matanya Lembus belakang dong Lembus Nah disitu tuh udah Handphone Tiba-tiba Hening Tapi masih Nih Teleponan Lewat WA Disaat itu Emang gak ada kepikiran Buat temannya Gak kepikiran Buat ngerekam Gak kepikiran Karena emang disaat itu Emang Ah ini Paling Ngejar-ngejar Biasa doang Paling gitu Eh tau-taunya Sampai Nembak begitu Keluar tau lagi Balik ke lokasi kejadian Balik lagi Itu yang kita balik ke lokasi kejadian Itu udah gak ada Ada sepi Dadul track yang pertama kali Sebelum Ada suara gaduh itu Kita dadul track itu Baik lagi Itu udah gak ada bersih Dan pas kita memutar balik Kita ketemu yang memonitoring Pas Saya memutar Saya ragu Mau mobil di depan Saya berhenti Saya kasih dia lewat dulu Begitu saya kasih lewat Baru saya masuk Posisi tuh gak ada lampu Disitu Gelap Gulita Gak ada lampu Ketika saya muter Dia di tengah-tengah Berhenti Kenapa tau saya berhenti Karena lampu remnya nyala Karena Kondisi saat itu Gak ada lampu penerangan sama sekali Di jalan itu Gelap banget Kita ratanya semua Kenapa kok berhenti Ada apa nih Makanya saya Inisiatif sama temen-temen Kita turun disini Berarti kita mati kita disini nih Kita turun Kita turun Gak lama dia jalan Nah posisi dia Dia berhenti Jalan lagi Berhenti di tikungan Ketika kita masuk Mau jalan lagi Bang udah jalan Ketan anak-anak Yaudah Kita jalan lagi deh Begitu kita jalan Ternyata dia nunggu kita Dia mau ngehadang kita lagi Disitu Bablasin lagi Sampai Menuju suatu gang Yang saya gak tau itu gangnya Saya masuk gelap gulita Isinya kebun semua Intinya masuk satu mobil Saya masukin mobil disitu Sampai tembus-tembusnya Ke pinggir kali yang sangat besar tuh Di kerawang Ya yang udah ditelungkupin Empat orang Yang udah ketembak satu orang Yang satu di mobil Yang masih begini-begini aja Matanya udah keluar Ternyata tembak Cuma satu ini aja Yang masih isi di mobil Gak dikeluarin Yang lainnya udah di luar Yang lima orang Yang dari pihak korban sih Gak ada yang Ngomong sama sekali Kalau dari yang persenjatanya Ya cuman Bapak-bapak ini Ini penjahat Ini rampok Ini teroris Cuman gitu aja Gak boleh ada yang upload foto Gak boleh ada yang Bikin Kamera Gak boleh Dibawa ke mobil Gak tau dibawa kemana Yang jelas Waktu itu mereka Rombongan itu Bawa anak itu Saya juga ikuti Dari belakang Gak tau persis kemana Mereka pergi Saya gak tau yang jelas Keluar di kilometer lima empat Kerawang timur Terus Saya liat balik arah ke Jakarta Udah Saya langsung aja Arah Cicampak lagi Jalan kaki Jalan kaki sendiri Gak ada yang didorong Gak ada yang dipukul Gak ada Semua sehat aja Sehat Yang empat orang itu sehat Cuman yang dua yang kena tembak Dan itu pun rumah yang mati Saya pastikan rumah yang mati Masih begini-begini Di mobil Di Jokong Begini-begini Gak ada sekarat Lalu maut kan mungkin Itu malah yang di Satu Yang terungkup di bawah Gini-gini aja Kaki Angat Bingung Kan di bawah Tidak kalau Banyak punggung yang parkir Cuman yang jelas Di depan mobil itu Ada tiga Yang membawa mereka Dua Mereka kan dibawah Dua mobil Ada mobil lagi Ada satu Ada tiga Yang terkali Terkali Yang awal itu Yang awal Yang awal Yang awal Mobil Direkt Koda Kalau terkait Mobil Light Twister Hitam Itu emang ada Di lokasi Ada Saya dibentak-bentak Sama Sama komandan Itu Cepat-cepat Saya bilang Cepat-cepat Gimana Gak mau banyak Tanya Saya dibentak-bentak Terserang aja Komandan itu Menggunakan Mobil Light Twister Ini Siapa Gak tau Gak tau Gak tau Gak ada Orang pake Pseja Gambias Sepake kemeja Buka-buka Ini kata Teroris Ini Perampok Gak itu aja Gak boleh Gak boleh Gak upload foto Gak boleh Bikin video Banyak Ketertutupannya Sehingga kita Susah memastikan Mana Peristiwa Atau versi Peristiwa yang Paling benar Termasuk soal Kematian 4-6 Orang Anggota Laskar SBI itu Dua orang Tewas dimana Empat orang lainnya Persis tewas dimana Dan apakah Memang ketika Mereka Tewas itu Sebagai akibat Dari perbuatan Petugas Yang diserang Oleh mereka Sebagaimana Klaim petugas Atau sebaliknya Nah ini yang gak Pernah Bisa dipastikan Karena Ketertutupan itu Tadi Makasih sering katakan Para pembunuhnya ya Udah gak bener deh Makanya waktu itu Makanya saya berani Tantang mereka Membahalah Berani Kenapa Karena saya tahu Mereka salah Dan mereka juga tahu Bahwa mereka salah Bukannya Gak berani Datang Membahalah Para pembunuh Semua Yang dan yang terlibat Yang harus bertanggung jawab Kan Kapolri Kapolda Presiden Terus tanggung jawab Tanggung jawab dong Maksudnya gak tanggung jawab Cuma ditungguin aja Ditungguin Kalau ada pergerakan Yang kadang-kadang mungkin Ada digini aja Paranya agak digini Ya Salah satu Korban Yang masih Sehat Ada yang sempat Kedip-kedipin mata ke saya Mungkin Minta tolong Atau gimana maksud Mereka kan Cuman lah Saya gak bisa Apa-apa Ya cuman-cuman Jaga-jaga aja Menunggu mungkin Salah seorang yang Saya bilang tadi Menunggu komandan Yang pakai mobil Menkweser itu Percakapan-percakapan Lewat rekaman Telepon yang mereka Lakukan Dan mereka edarkan Itu kan sebenarnya Menunjukkan bahwa Ada versi lain Dari versi resmi Yang diceritakan oleh polisi Dan percakapan-percakapan itu Termasuk percakapan Dari orang yang akhirnya tewas Nah disini Saya lihat FPI justru lebih Menunjukkan Keterbukaan Dan keberanian Untuk membuka diri Buka-bukaan Apa yang sesungguhnya terjadi Dalam peristiwa Di kilometer 50 itu Sebaliknya polisi Di awal Sangat Tertutup Dan sangat Defensif Dan menabrak Semua norma Hukum acara Norma Prosedur Investigasi Yang tadi saya katakan Garis polisi Olah tempat kejadian perkara Itu yang gak dilakukan Gak ada bang Gak ada sama sekali Saya gak denger Suara tembakan Gak ada Ya mungkin di luar sana Kena tembaknya Atau dimana Kalau di kilometer 50 Saya jamin Saya gak denger Gak Karampur terbalik Kan saya gak tahu Saya kan langsung Arah Cikambek Saya gak tahu Kalau arah Jakarta Itu saya gak tahu Kalau arah ke Cikambek Mesti saya ikuti Sampai kilometer 54 Keluar Atau kerawang timur Mereka balik ke arah Saya langsung aja Ke arah Cikambek Ya prosesnya Dibawa Yang udah kena tembak Dibawa Yang Belum kena tembak Dibawa Dibawa ke mobil Tentukan siapa yang benar Berharap hukum di rejim ini Bagaikan pungguk merindukan dua Berharap keadilan di rejim Zolim ini Rejim yang sudah membunuh putra-putra kami Bagaikan pungguk merindukan dua Kalau mereka pada merasa benar Ya kan Kami dari keluarga Suhada Ya kan Siap membuktikan Kalau ikuti catacara mereka Ya ente karang-karang sendirilah Hukum suka-suka lah IBHRS aja dikriminalisasi Banyak Udah udah bukan rahasia umum lah Ya kan Udah mereka hukum Udah suka-suka mereka lah Nah Kalau mereka merasa benar Untuk membuktikan Siapa benar Siapa salah Apakah polisi yang benar Para pembunuh dan penyiksa yang benar Atau Nam Suhada yang benar Ubah hal lagi Kalian bawa Anak istri kalian Kami bawa keluarga kami Anak istri kami Berhadapan kita Di sebuah tanah lapang Kita bermubah Tentukan Siapa yang benar Kalau kalian yang benar Maka kami dan keturunan Kami keluarga kami Mati kafir Terlaknat semuanya Tetapi kalau Kami yang benar Nam Suhada ini Sahid diterima oleh Allah SWT Mereka yang benar Kalian dan keluarga kalian Keturunan kalian Mati kafir Kalian muslim Kalian kafir gak bakal dapat daya Jadi di dalam konsep hak asasi manusia itu Ada yang disebut sebagai Lawful killing Pembunuhan yang sah Dan unlawful killing Pembunuhan yang tidak sah Pembunuhan yang sah itu Kalau polisi Petugas Sedang menjalankan tugas Tiba-tiba ada warga Yang melakukan tindakan kriminal Membawa senjata Mengancam keselamatan petugas Dan petugas itu melawannya Sampai akhirnya mengakibatkan Warga yang melakukan tindakan kriminal itu Meninggal dulunya Itu masih bisa dianggap Sebagai pembunuhan yang sah Jadi proses yang tertutup Menimbulkan kecurigaan besar Ada masalah yang serius Yang saya mengerti Yang saya pahamnya itu Anak saya dibunuh Kemudian difitnah Meminta Kepada pemerintah sekarang Rejim sekarang Atau rejim kapanpun Untuk mengusut Tuntas tragedi Kilometer 50 Usut tuntas Tragedi Kilometer 50 Tegakan keadilan Takbir 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 Terlalu ada Nabi Allah SWT Di tahap Ponis dari Majelis Hakim Menyatakan Anggota Polri tidak bersalah Dan bebas Hal ini juga kami memandang Bahwa Apa yang dilakukan Kepolisian Dalam peristiwa tersebut Adalah Sudah sesuai dengan Standar SOP Sehingga putusannya Misal menjadi bebas Kemudian saat ini Kita masih menunggu Putusan Kasasi Karena adanya Banding dari Jaksa Tentunya nanti Kita menunggu Bagaimana putusan Kasasi Setelah itu Nanti kami juga Bisa memberikan statement Betul 4.4 4.11 Tetap Terlambat dalam Perkara-perkara 7 Membebaskan Perkara kepada Perkara-perkara 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati